Kami kelompok Bawah Timur dianggap diskriminasi oleh Bapak, oleh Bapak Kepulauan Terjahat. Ini siapa yang berbuat ini? Ini yang Bapak penjara ini. Yang mau dengar apa-apa, Bapak ini atau Bapak Pak Salah. Kalau disampaikannya, hasilnya tidak gerak, gerak-gerak, banyak olahsakan yang paling kaya. Bahkan bapak-bapak enggak, di PSG itu, pegawai apa, mungkin guru SD pedalaman tinggal di PTN itu tidak bisa memastikan. Ya tadi saya jelaskan alasannya yaitu. Tidak punya jarak, kan bukan Bapak Watimur, Bapak Wahirin. Di sana tidak ada SMA. Oke, ini sampai kan? Sampai kan ya? Iya Pak, kita sampai kan. Iya, kita sampai kan. Nah, semuanya semua anak-anak kita di Muat Timur. Iya, nanti kami sampaikan. Bahkan Pak Ustaz Pilih itu sudah marah-marah. Ini pakai bukuan-buku, aku enggak kekul-kul beja ya. Ini apa fungsinya? Bukun-bukun kita ukur, Bapak nguduk kan kemarin. Nah, ngukur, Bapak nguduk kan? Ini, kan yang diterima jarak sekat. Iya, iya. Jangan jauh, dikicu, di direkci. Pak, ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Nah, ini fungsinya kita menggunakan. Lalu, kita bila ini sekolah. Kita ngomongnya baik-baik. Pak, kita ngomongnya baik-baik. Pak, kita ngomongnya baik-baik. Jadi gini deh, Pak, kalau namanya. Kalau Pak, 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 kami menjaukan lagi. Nah, kita coba, Pak, 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 Pak. dihapus kalau tidak ada kepastian dari ini kalau tidak ada kepastian anak-anak kalau tidak ada kepastian kita minta undang ini sampai tahun depan satu abad pun itu harus ada kepastian dari ini kalau tidak ada kepastian anak-anak kita bisa masuk disini karena itu kalau tidak ada alasan itu kalau situ ada SMA kalau ada alasan anda semua alasan tidak kuat menteri pun tidak bisa ini harus mengatakan menteri kan jalan-jalan tempat tukang berselesa tapi kenapa dihapus apakah hasil bersama dengan dinas keupaten dan menanya melalui sisi donasi PP WNB berjarak baik dengan menghormati depan dan prinsip